Bang, gimana cara tahu AC-nya pakai freon R22, R32, atau R40? Nah, bang, caranya ke outdoor unit, ke mesin yang di luarnya, ya. Lihat bacaan yang di samping ini. Nih. Nah, ini, ya. Repelijaran R32. Setelah ada kode R32, berarti R32. Kalau ada kode R22, berarti R22 freonnya. Kalau ada kode R40, berarti R40, ya. Pakai freonnya. Kalau freonnya R32, nih, guys. Rekomendasi freon R32 yang bagus. Original, baikin DSP, ya. Nih, baikin DSP, original, ya. Silahkan klik ranjang pojok kiri bawah video ini. Check out, guys. Ini 3 kilo, ya. Bang, gimana cara tahu AC-nya pakai freon R22, R32, atau R40? Nah, bang, caranya ke outdoor unit, ke mesin yang di luarnya, ya. Lihat bacaan yang di samping ini. Nih. Nah, ini, ya. Repelijaran R32. Setelah ada kode R32, berarti R32. Kalau ada kode R22, berarti R22 freonnya. Kalau ada kode R40, berarti R40, ya. Pakai freonnya. Kalau freonnya R32, nih, guys. Rekomendasi freon R32 yang bagus. Original, baikin DSP, ya. Nih, baikin DSP, original, ya. Silahkan klik ranjang pojok kiri bawah video ini. Check out, guys. Ini 3 kilo, ya. Terima kasih. Terima kasih.